Halo guys, kembali lagi di channel GoLiveTrick. Di video kali ini aku akan berbagi tutorial cara menginstall aplikasi Capture di komputer PC atau laptop kita tanpa menggunakan emulator. Namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Sekedar informasi, aplikasi Capture adalah aplikasi editing video yang sebelumnya tersedia dalam versi Android. Namun baru-baru ini Capture dirilis dalam bentuk aplikasi berbasis desktop yang tersedia untuk sistem operasi Windows. Jadi teman-teman bisa menginstall aplikasi Capture di komputer PC atau laptop teman-teman tanpa menggunakan aplikasi emulator. Baik, langsung saja untuk menginstall aplikasi Capture di komputer PC atau laptop caranya sangat mudah. Langkah pertama, silakan buka aplikasi browser di komputer PC atau laptop teman-teman. Nah, ini aplikasi browser yang akan saya gunakan yaitu Google Chrome. Namun, jika teman-teman menggunakan aplikasi browser yang lain seperti Mojila Firefox, Opera Mini atau browser yang lain caranya sama. Namun, saya sarankan teman-teman menggunakan Google Chrome agar lebih mudah mengikuti tutorial ini. Baik, langsung kita buka saja aplikasi browsernya. Kemudian, setelah aplikasi browser kita terbuka, selanjutnya di bagian pencarian atau pada address bar di bagian ini, silakan ketikkan yaitu www.capcut.com. Oke, saya ulangi, di pencarian atau pada address bar, silakan ketikkan yaitu www.capcut.com. Jadi, ini adalah situs resmi dari aplikasi Capture. Langsung kita enter. Kemudian, setelah kita darahkan pada situs resmi dari Capture, selanjutnya jika tampil seperti ini, silakan klik accept all. Yang ini. Kemudian, di sini ada dua pilihan, yang pertama, get started for free, kemudian download for Windows. Nah, karena kita ingin menginstall aplikasi Capture-nya pada komputer bisa atau laptop, jadi kita klik pada download for Windows. Yang ini, kita klik. Kemudian, jika tampil seperti ini, silakan arahkan ke folder mana teman-teman akan menyimpan file mentah dari aplikasi Capture ini. Nah, di sini saya menyimpan pada folder download. Kemudian, kita save. Lalu, perhatikan di pojok sebelah kiri, jika teman-teman menggunakan Google Chrome, maka otomatis di bagian ini tampil proses download-nya. Atau, jika teman-teman menggunakan Mozilla Firefox, nantinya proses download tampil di bagian ini. Jadi, kita tunggu proses download-nya hingga selesai. Untuk size dari aplikasi ini, yaitu 333 MB. Jadi, kita tunggu proses download-nya hingga selesai. Kemudian, perhatikan proses download-nya sudah selesai. Setelah berhasil di-download, teman-teman bisa langsung double-klik saja file dari aplikasi Capture-nya untuk melanjutkan ke proses install. Atau, bisa juga klik tanda panah kecil ini, kemudian klik open. Atau, bisa juga show in folder untuk mengetahui di mana file mentah dari aplikasi Capture ini. Nah, saya klik dulu show in folder. Nah, ini dia file mentah dari aplikasi Capture-nya untuk melanjutkan ke proses install. Silahkan double-klik pada file ini. Kita double-klik atau kita klik dua kali. Kemudian, jika tampil seperti ini, silahkan klik run. Oke, ini kita minimize dulu. Lalu, setelah tampil seperti ini, silahkan centang di bagian Agree with Capture. Oke, silahkan centang di bagian ini. Kemudian, silahkan klik pada install now, yang ini. Lalu, kita tunggu proses install-nya hingga selesai. Jadi, menurut saya, aplikasi Capture ini adalah aplikasi editing video yang sangat bagus. Selain dari aplikasi nyaringan, aplikasi ini juga termasuk aplikasi editing video yang memiliki fitur yang sangat lengkap. Kemudian, efek-efek video yang cukup bervariasi. Jadi, aplikasi ini saya sangat rekomendasikan bagi teman-teman yang sedang belajar editing video. Kemudian, juga aplikasi ini tersedia dalam versi gratis atau free. Oke, disini setelah aplikasi Capture-nya berhasil di install, disini ada tombol start now untuk memulai aplikasinya. Nah, langsung kita klik start now untuk melihat interface dari aplikasinya. Atau, di desktop nanti langsung tersedia aplikasi Capture-nya, icon-nya. Jadi, kita tunggu. Kemudian, jika tampil seperti ini, silakan klik pada confirm. Kemudian, untuk melanjutkan ke proses editing, silakan klik pada start creating. Jadi, ini dia interface atau tampilan dari aplikasi Capture-nya. Bisa tonton-tonton melihat. Nah, ini untuk import atau meng-insert video pada aplikasi Capture-nya. Kemudian, di bagian ini ada audio untuk meng-insert audio atau menggunakan audio yang telah disediakan oleh Capture. Kemudian, disini ada text untuk menambahkan text pada video kita nantinya. Kemudian, disini ada stickers, ada effect, kemudian ada transmission, kemudian ada filter, kemudian ada adjust untuk mengatur cahaya atau efek pada video kita. Jadi, cukup sekian, teman-teman. Tutorial yang bisa saya bagikan, yaitu cara mendownload dan menginstall aplikasi Capture di komputer PC atau laptop kita tanpa menggunakan emulator. Jika ada masalah atau kondala pada saat mengikuti tutorial ini, silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Setiap lagi yang tidak ketinggalan, tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati